Hai hasilnya seperti ini bunda cantik sekali ya warnanya pas ini lho bun tanda-tandanya kalau kue onde-onde itu matang sempurna ini ringan ini ringan sekali ini pakai api kecil cantik ya Halo selamat pagi bunda bertemu lagi dengan bunda dava kali ini bunda dava akan membuat kue onde-onde isi kacang hijau bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 250 gram tepung ketan saya pakai tepung ketan rosebrand terus ini 80 gram gula pasir satu sendok makan tepung kanji terus ini setengah 5 sendok teh baking powder 200 mili santan wijen ini 100 gram wijen atau secukupnya saja untuk isiannya bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ini 250 gram kecang hijau yang sudah direbus ya ini direndam dulu selama 3 jam atau 4 jam lalu direbus hasilnya seperti ini 130 gram gula pasir tiga sendok makan minyak sayur setengah sendok teh garam sekarang ini ini ya haluskan dulu kacang hijau nya yang ini di ini aja ya ininya biar nggak usah ngulek-ngulek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah ini ya sudah agak-agak kering seperti ini sudah tercampur rata semua matikan apinya dan dibulat-bulatkan menurut selera aja ini masak dulu siapkan sama gula sampai mendidih sampai gula larut masukkan gula masukkan gula kalau sudah mendidih seperti ini dan gula sudah larut matikan apinya dan biarkan ini sampai hangat-hangat kuku biar ini mengaduknya nggak kepanasan masukkan tepung ketan baking powder sama tepung kanji masukkan tepung ketan wangin santan yang sudah direbus sama gula tadi sebetulnya ini kalau ibu saya tuh masih ini ya masih mendidih langsung dituang karena ini takut panas-panas aja tangannya takut nggak kuat ini aja hangat-hangat kuku selamat menikmati oh iya bunda ini nanti kalau buat bikin banyak itu kan nanti kalau sudah agak-agak dingin ininya jadi nanti keras ditambahin air nggak apa-apa air minum biasa sampai ini nanti kalau kekerasan itu wijennya nanti nggak nimpel ini ditambahin air aja nanti kalau seandainya bukin banyak terus ini sudah agak keras ditambahin air aja nggak apa-apa ini langsung dibentuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung ini digulingkan ke wijen seperti ini terus ini dikepal-kepal seperti ini biar nanti kalau sudah digoreng itu wijennya tidak rontok harus dikepal-kepal seperti ini tujuannya nanti biar bagus terus diguling-gulingkan seperti ini biar bentuknya bulat lakukan sampai selesai kalau sudah selesai seperti ini langsung digoreng ini digoreng pakai api kecil sekali ya bun soalnya ini biar matang sampai ke dalam-dalam ini langsung digoreng kalau sudah agak panas wajannya langsung digoreng ini seperti itu ini masih agak besar kecil seperti itu ya bun biar hasilnya itu matang sampai ke dalam-dalam ini harus digolak-balik ya bunda biar enggak gosong biar hasilnya itu bagus seperti ini ini nanti tambah besar loh bun kalau pakai api kecil ini tambah lama tambah besar kalau suka warna seperti ini ini sudah matang ini sudah mengembang ya bun ini cantik sekali ya tapi kalau saya kurang ya ini kurang-kurang warnanya itu terlalu agak putih sedikit tapi kalau suka yang warnanya seperti ini langsung ini diangkat ini sudah mungkin sudah warnanya sudah ini ya sudah pas seperti ini cantik-cantik sekali kan lakukan sampai selesai hasilnya seperti ini bunda cantik sekali ya warnanya pas ini loh bun tanda-tandanya kalau kue onde-onde itu matang sempurna ini ringan ini ringan sekali ini pakai api kecil ini ringan sekali seperti ini cantik ya oh iya bunda jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya dan yang belum subscribe subscribe dulu like dan ditunggu juga komentarnya bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati